Sukses ya, untuk interview-nya nanti. Pak, Aji kita terima kerja, Pak! Pak, Aji lulus, Pak! Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Saya tuh berkali-kali cerita di mana-mana. Saya tuh punya temen. Dulu sekolah gue goblok gerakar. Terus melarat goblok keritir. Woy wura tau mungah ini sekolah. Wireng bisa, lumayan gue putar. Kiran, woy. Itu perja, sekolah ratau mungah. Sekolah ini jaduk. Jaduk, Pak! Pokoknya semua nunggu jaduk. Dia itu kerja di perdalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu tuh gak ada HP. Dia punya nyaturah. Terus sekolah itu ada perdalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang gak ada jumatan. Gak ada sholat juhur. Dia itu jauh. Sisa-sisa peki itu jauh. Kalau dalam adab shafi'i, Orang yang tidak mustahil itu gak wajib jumatan. Dan kalau jumlahnya gak 40, gak usah jumatan. Hanya sholat apa? Juhur. Masih ingat, ya, ragu-ragu banget. Yang mudok suwi. Mudoknya bareng buruk. Akhirnya singkat cerita. Tiap yang perdalaman Kalimantan itu, Dia ini gak usah lah. Aku bekas-bekas kali. Ya, terus kalau jumat, Mereka jaduk juhur gak dulu. Padahal gak 40 juga tidak mustahatin. Penduduk yang punya kampung. Alasannya, Pak, Pak. Jumat-jumat, Pak juhur. Terusnya tak apa-apa. Gus, apa boleh juhur? Apa boleh apa? Jumatan. Tidak jawab, boleh. Ini kolmada belah semenin jumatan. Singkat cerita. Dia tersiksa. Dia, Ini cerita di penjara ya. Karena dia orang sholat. Dan dia menganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting. Juga penting mengajak orang lain. Sholat. Sekiranya teman-teman yang ngalas. Ibu-buahnya polisi. Jangan mandi-jangan yang ilegal. Dia tetap gak nanggap sholat. Juga komunitas sholat. Mahabahnya Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak. Cuma sekolah IIN. Cuma sekolah Aliyah. Dan kalau ada yang ada Al-Azhar. Dan kalau ada yang ada yang ada. Kalau ada yang ada. LC. Terus, ada yang ada di Departemen. Kalau ada yang ada mimpin agama untuk gaji. Dalilah fitur ya hasanah. Oke lah. Tapi problem yang jenis ini adalah. Ketika negara gak menggunakan. Dia akan putus asa. Ketika yayasan besar gak menggunakan. Dia akan putus asa. Mengalor ngidul gue ijazah. Jadi saya boleh gunakan. Ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama. Harus beda. Meskipun kita saling mengakui. Tapi harus hidup. Terus ada lagi teman saya. Dia hidup di Sulawesi. Ya sama kerja di kayu. Itu kalau mau cari medjit. Itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Orang-orang medjit jam 11. Medjit aja pun cinam. Akhirnya dibuka-buka dewi. Di sapo-sapo dikit. Saatan. Perihatan yang lucu. Memang soal aku. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas. Tapi dibawa. Ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya. Ketemu di titik yang mencintik. Sampai aku berjumpa di Jumat. Aku berjumpa di tempat kayu. Aku berjumpa di tempat kayu. Kurang tahun. Patang tahun. Aku berjumpa di tempat kayu. Aku bisa ngajirlah. Tenangan. Semacam-macam lah. Akhirnya ini mencintai aku ketemu. Sekian kalau ini pondok besar. Cocokan nasib. Cocokan ibadah. Cocokan macam-macam. Saya itu pernah ke PJTKI. Aku itu di Jakarta. Kebetulan kakak saya itu. Pas ke situ saya ada teman saya. Suantri orang-orang yang namanya Hamid. Terus kamu kenal orang ini. Namanya Hamid. Ini dulu pondok di sini. Katanya kenal dia gak? Tak-takok. Ini orang-orang yang berjalan dengan Rasul Dika. Ini Korea. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Sebenarnya ini niatnya gak niat dakwah. Gak niatnya di PJTKI. Ini orang-orang yang kuah. Jadi ini melarat. Ini orang-orang yang kuah. Ini orang-orang yang serat terlintas. Ini orang-orang yang kuah. Ini orang-orang yang kuah. Jadi makhluk melarat itu kuah. Ini orang-orang yang ingin menghilangkan kemelaratannya. Apa yang ada yang mengharap? Apa yang ada yang mengharap? Kalau ketemu orang-orang yang ada yang berjalan. Aku tahu menghaji saja. Itu motif. Dulu kalau di Korea itu harus menghati juga. Terus dia berjalan dengan komunitas. Majelis Talib. Yang berkata dia dipenjara oleh amari pengeran. Oleh perintah pengeran. Nah, urib. Itu aku jauh. Lain aja aja. Wang. Akhirnya si niatnya kegelian. Menghilangkan kepikiran. Akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia mencet ya. Dia sukses. Jadi dia. Saja wong-wong. Orang sekarang tahu semua. Di Korea itu sekarang banyak. Itu diantara dulu awal-awalnya. Yang ini pedutan itu. Wah penting yang pedutan ini. Mereka nak segera pedutan jadi ketua mu'i malah. Jadi orang iso. Sekarang model ini orang iso. Jadi sendiri MTG. Orang iso, dakwa muden. Makanya Allah menyiapkan. Santri-santri pedutan itu. Oke. Lalu juga teman ngecap. Santri pedutan ini disiapkan. Karena saya tidak segera pedutan. Seketua mu'i. Sini. Sabah. Orang. Arak gak uang ini. Malang untuk duit. Tukok ada tiket gratis. Gini penuh ini. Ya apa ya. Tapi gak sekeren sih. Heroik ini. Carapoh ini. Ini ngarebi Allah. Ya. Tuntas. Misalnya. Ini. Gini. Singkat cerita. Ini yang perlu. Jadi matahab saya dan. Sapadwakan terbuka seperti ini. Andikan semua orang dipenjarakan. Oleh cintanya kepada Allah. Kamu gak serah khawatir. Hidup di mana-mana. Pasti dia akan ngurep-ngurep agamani. selamat menikmati